Lieutenant General TNI Purnawirawan Arsenius Elias Maniwuruk Mungkin banyak yang tidak kenal sosok toko ini, terlebih generasi zaman sekarang Tetapi para PNS, khususnya orang Samosir, nama ini sangat berjasa dan populer di masanya Lieutenant General TNI Purnawirawan Arsenius Maniwuruk Lahir di Lumban Suhi-Suhi, Pulau Samosir, Sumatera Utara, 29 Februari 1920 PNS tentu tak akan melupakan jasa-jasanya, terhusus orang Batak Konon saat menjabat kepala BAKN, dulu, setiap orang Batak yang melamar ke BAKN, 90% pasti diterima Demikian pula jika melamar pegawai negeri, Lieutenant General Purnawirawan AE Maniwuruk pasti membantu Itu sebabnya, di masa dia menjabat kepala BAKN, banyak orang Batak yang menjadi pegawai negeri Sepanjang hidupnya, AE Maniwuruk seorang pekerja keras, yang menguasai bidang administrasi dan perencanaan strategi Ia pekerja yang tanpa pamri kepada bangsa dan negara Selama 15 tahun sebagai kepala BAKN, beliau banyak merumuskan berbagai pola-pola pembinaan pegawai Seperti pembuatan nomor induk pegawai, pensiun untuk pegawai negeri, dan disiplin pegawai Pada tanggal 10 Januari tahun 2003, Letjen TNI Purnawirawan AE Maniwuruk, meninggal dunia pada usia 82 tahun, di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Jenazah Letjen AE Maniwuruk dikebumikan pada tanggal 16 Januari tahun 2003, di Tugu Ompulandit Maniwuruk di Binangaborta, Lumban Suhi Suhi Toruan, Pangururan, Samosir, Sumatera Utara Untuk mengenang nama dan dedikasinya, sejumlah gedung Aula Kantor Regional BKN dinamai untuk menghormati Letjen TNI Purnawirawan AE Maniwuruk Bahkan salah satu gedung yang dimiliki oleh Universitas HKBP Nomensen Sumatera Utara juga dinamai sesuai namanya Terima kasih Jenderal, kami tidak akan melupakan jasa-jasamu, dan semoga tokoh batak lainnya mengikuti jejakmu, dan peduli dengan bona pasogit Terima kasih telah menonton!